Intro Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau membagikan apa istilah atau bersahabat apa yang digunakan dalam sendeng Begitu sendeng 7 maupun sendeng 12 Antara sendeng 7 dan sendeng 12 dalam geraknya pasti memiliki perbedaan Sedikit banyak kapasitas memiliki perbedaan Baik itu dalam gerak langkah maupun dalam gerak pukulannya Apabila saya gambarkan sendeng 7 itu geraknya seperti seperempat lingkaran Sedangkan sendeng 12 itu seperti setengah lingkaran Namun ada yang menarik dari kedua sendeng ini antara sendeng 7 dan sendeng 12 Walaupun berbeda dalam langkah dan pukulannya Tapi tetap dalam satu tujuan yang sama Tujuan yang sama ini dapat dikita lihat dari istilah dan bersahabat yang mereka gunakan Istilah dan bersahabat apa yang digunakan dalam sendeng Yang pertama adalah Gerak engkau gerak aku Mula engkau aku tiba Langkah engkau goyang aku Serangan engkau makanan aku Selanjutnya yang kedua adalah Yang memukul itulah yang dipukul Yang menyerang itulah yang diserang Yang menyakitkan itulah yang disakitkan Selanjutnya yang ketiga Dalam gerak ada bunga Dalam bunga ada buah Dalam buah ada pukul Dalam pukul ada rasa Dalam rasa ada rahasia Rahasia ini adalah isi Dalam rahasia ada bisa atau raja Kira-kira seperti itulah istilah dan bersahabat yang digunakan dalam sendeng Dalam permainan sendeng Gerak itu sesuai dengan isyarat dan bersahabat Apabila sesuai dengan isyarat dan bersahabat sendeng Maka sendeng itu dapat disebut sebagai sendeng sejati Terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton